Mudik nggak, kakak kalau mau mudik mudik aja, nggak apa-apa, katanya Ola nggak usah mudik, dia bilang kayak gitu. Jadi kalau misalkan aku mudik, si Ola nggak mudik, jadi dia ngurusin usahaku disini di Bali. Jadi aku bisa pulang kampung, karena kan tahun lalu kan nggak mudik ya, nggak bisa mudik. Nggak lebaran di kampung. Amin, tapi ceritain dia dulu dong, ini nanti life-nya aku safe. Aku udah ceritain dari awal. Aku udah liatin dari awal, udah ceritain dari awal, nanti aku safe SL, live-nya aku safe. Jadi kalian bisa nonton ulang di awal-awal tadi. Amin, makasih doanya semuanya, makasih amin dari kalian semuanya. Mudah-mudahan doa kalian, amin kalian tuh dijabah dan aku bisa berangkat ke Amerika ya. Mudah-mudahan aku dapet pacar, dapet suami orang Amerika, aku dinikahin sama bule Amerika. Supaya aku bisa jadi citizen di Amerika. Tinggal di sana, aku pengen hidup tenang. Di Amerika tuh aku pengen hidup, nggak apa-apa, aku di sana kerja. Kerja-kerja deh, mau kerja jadi apa aja, bebas deh. Mau kerja jadi pembantu kek, kerja di restoran kek. Jadi juga aku cuci kek, apa pokoknya aku bakal aku lakuin. Tapi kalau misalkan emang nasibku aku dapet suami yang kaya gitu kan, aku kan nggak perlu kerja. Hai, ponci anak, apa kabar? Kalimantan Timur, Tanjore, Deberal. Kagek komentarnya dong mengenai Nobar Final Miss Grand International 2020 beberapa minggu yang lalu. Komentarnya sedikit kecewa, karena sebenarnya ya yang aku jagoin itu top 3 itu Czech Republic, USA, Philippine, sama Puerto Rico. Tapi ternyata salah semuanya. Dan padahal yang aku jagoin itu Czech Republic, winner. Ternyata pas yang speech itu, Czech Republic itu gugup dan kelihatan banget dia nervous gitu. Jadi akhirnya dia nggak masuk ke top 5. Nah pas saat di top 5, itu ada USA, itu aku udah yakin antara USA atau Philippine yang bakal winner gitu. Dan ternyata bener kan USA yang winner gitu. Aku suka, aku suka, aku suka. Alin. Nah itu udah aku bahas, udah aku bahas nanti bakal aku ini apa namanya, aku save life-nya insya Allah ini aku save life-nya. Jadi kalian bisa nonton dari awal ya. Aku udah makan. Tadi life awal tuh aku makan. Vesta Club rugi berapa, Kak? Udah nggak usah ngomongin itu lah. Yang pasti ruginya miliaran. Aku udah nggak mau bahas-bahas itu lagi. Tapi insya Allah Vesta Club itu bakal buka lagi. Tapi kita masih belum tahu kapan. Ya nggak tahu akhir tahun ini kali. Mudah-mudahan aja. Yang pasti kalau mau ditanya kerugian, kerugiannya itu besar banget. Kerugian udah dihitung. Oh udah dihitung lah. Dari pertama kita mau buka aja, kita udah ngitung semua kan. Untuk beli, apa, untuk renovasi. Beli ini, beli itu, furniture, semuanya. Itu kan baru semuanya. Itu bener-bener beli baru semuanya. Tukang aja, tukang aja untuk renovasi aja. Habis 178 juta. Itu tukang tok. Hai, sama Rinda. Kak, suaranya kakek. Kenapa kayak dibuat-buat? Ya emang dibuat-buat suaranya ya. Amin, makasih pokoknya doanya. Kak, suka nonton film BL Thailand? Nggak suka. Tapi udah berapa lama ini aku nggak... Kak, udah nggak nonton BL. Nggak nonton BL-BL Thailand. Udah jarang nonton sih malah. Kenapa pilih Amerika, Kak? Karena Amerika itu pertama, dia lebih open mind. Sama orang-orang kayak aku. Ya, walaupun sekarang itu Amerika itu lagi di landa sama yang namanya rasisme tinggi banget. Sama orang Asian. Sama orang Asian tuh mereka lagi rasis. Rasisnya tinggi banget di Amerika. Tapi kalau misalkan kayak kita untuk bener-bener happy life, enjoy life. Itu di luar negeri itu bener-bener yang, ya luar negeri pilihan utama gitu loh. Kalau kita bener-bener yang kayak pengen dapetin enjoy life atau simple life. Atau apa ya, hidup yang nggak eh tertekan gitu. Sebenernya banyak pilihan sih kalau luar negeri itu ada Eropa, Amerika, Kanada, Thailand. Cuma kalau di Amerika ini kan mata uangnya besar gitu loh. Mata uangnya besar. Nyari duitnya juga gampang. Nyari kerjanya juga gampang gitu. Jadi, ya kayak gitu. Aku pilih Amerika ya karena itu. Udah gitu banyak temen. Kalau di Amerika tuh kok banyak temen. Aduh ini orang berkali-kali nanya. Kamu budok ya dari tadi udah dijawab. Vesta klub rugi berapa, kak. Vesta klub rugi berapa. Dari tadi kan udah dijawab. Kok nanya lagi, nanya lagi. Makanya di saat kamu bertanya, jangan kamu tinggalin handphone kamu pergi boker. Jadi, kamu nggak denger orang ngejawabnya. Habis beri pertanyaan, kamu pergi tinggalin, pergi boker. Vesta klub buka investor nggak, kak? Nggak. Pure dana dari aku sendiri. Walaupun, ya aku minjam duit sih ya. Aku minjam duit. Dan aku bener-bener habis di situ semua. Jadi, aku utang Cevita. Aku utang minjam duit Cevita sedikit. Minjam duit Mami Talia sedikit. Minjam duit Ola sedikit. Untuk tambah-tambahan buat buka Vesta klub kemarin itu. Jadi, ya kalau mau ngomong kerugian, kerugiannya miliaran. Amin. Makasih doanya. Al-resuransi nggak ada ya, kak. Ada semuanya lengkap kok. Kita semuanya izin. Kita semuanya lengkap. Cuma kan asuransi kan nggak bisa claim. Hari ini kebakaran, besok kita nge-claim. Terus lusa langsung keluar. Nggak bisa kayak gitu juga. Ya dia kan juga harus ngeliat dulu. Apa namanya? Kerugiannya. Apa namanya? Fisiknya gitu loh. Kebakarannya itu seberapa parah semuanya. Jadi nggak bisa main kayak begitu. Aku tahu. Nggak perlu kalian ajarin. Aku ngerti dunia bisnis itu harus punya insuren. Harus yang lain-lain. Semuanya aku ngerti. Jadi nggak usah diajarin itu. Nggak niat liat bayi tulas, kak. Aku memang ada niat mau pergi, um, bro. Insya Allah pokoknya. Tapi aku pengen buang tetekku dulu. Bukan buang tetek sih. Aku pengen ngecilin. Karena kan kalau aku pergi um, bro. Aku pengennya pakai ikhrom. Pakai ikhrom itu kan. Apa namanya? Tetekku nggak kebesaran. Dan aku nggak jadi pusat latihan. Dan tetekku juga nggak kesenggol-senggol sama cowok-cowok gitu kan. Jadi aku takutnya kalau misalnya kesenggol-senggol gitu sensitif. Jadi insya Allah. Aku lagi ngumpulin keberanianku. Nanti kalau misalkan pas border udah buka. Aku rencana aku mau berangkat ke Thailand. Aku mau lepas implan tetekku. Atau aku mau ganti yang kecil. Yang 300 cc aja. Gitu. Dari dulu tuh aku pengen banget pergi berangkat umroh. Cuma aku mikir berkali-kali. Aku kan nggak mungkin aku berangkat umroh. Aku pakai syari, pakai cadar, pakai hijab kan. Nggak mungkin ya. Walaupun aku tetep berangkat. Itu pasti aku pakai baju perempuan. Pasti. Karena kan nggak boleh. Kalau udah takut perempuan. Aku berangkat tiba-tiba pakai baju laki-laki. Tapi takutnya di imigrasi di Arab. Di Arab Saudi itu. Takutnya ngeliat kok ini laki kan. Nggak mungkin. Cuma kemungkinan itu. Kalau misalnya aku berangkat umroh. Aku berangkat itu pakai baju perempuan. Sampai di sana. Pas mau melakukan tawa. Mau melakukan ibadah. Itu aku pakai baju laki-laki. Dan pakai ikhrom. Makanya kenapa aku pengen lepas size payudara aku. Kalau mau lepas benar-benar total. Itu aku masih kayak 50-50 ya. Antara siap sama enggak gitu loh. Jujur ya. Aku jujur-jujuran nih. Antara siap atau enggak gitu. Untuk benar-benar lepas implant payudara aku. Tapi kalau size-nya kemungkinan besar. Iya. Jadi nanti kalau misalkan pas udah selesai. Covid. Thailand udah buka. Border udah buka. Aku rencana mau ke sana dulu. Apa namanya. Ke Thailand. Untuk ganti implant payudara aku. Untuk yang size-nya lebih kecil. Sekarang kan aku kan size-ku kan yang 500 cc tuh. Nah 500 cc. Jadi aku mau ganti yang 300 cc. Jadi yang benar-benar small. Yang kecil aja. Abis itu baru aku berangkat umroh. Jadi biar aku pakai ikhrom. Tetekku gak besar. Kak udah sholat isya belum. Ini udah jam 10 di Bali. Ya kak. Gede. Kecilin aja. Kegedean juga. Jelek jatuhnya. Kalau aku sih. Tetekku sih gak yang besar-besar banget. Karena badanku kan juga tinggi. Jadi ya gak. Gak yang aneh gitu. Ngeliatnya gitu. Cuma ya memang aku ngerasa. Aku udah. Kenapa pakai ikhrom. Ya iyalah. Aku kan terlahir sebagai laki-laki. Masa aku pergi. Ibadah. Ke apa. Ke rumah Allah. Ke tanah Rasul. Aku harus pakai. Aku harus melawan kodratku. Aku. Jadi kalau misalkan pas di saat aku ibadah. Aku mau ketemu Allah. Mau ke rumah. Mau ke rumah Allah. Mau. Apa. Kemakam Rasul. Ya aku harus. Menjadi. Orang yang. Terlahir sesuai fitrahku. Gak mungkin aku harus berangkat. Umroh. Atau berangkat haji. Aku yang. Kekeh. Aku ngerasa diriku perempuannya. Tetep aja aku ngerasa diriku perempuan. Karena aku bukan perempuan. Aku terlahir. Fitrahku itu laki-laki. Mau aku jungkir balik kayak apapun. Aku dari aku negara. Mau sidang seratus kali. Ketok palu. Ketok palu seribu kali. Aku diakuin sama negara. Aku itu aku perempuan. Aku punya data-data perempuan. Tetep aja. Aku fitrahku itu laki-laki. Jadi di saat aku ibadah. Aku gak mau. Halu-halu kayak perempuan. Ya. Biar aja. Kehidupanku sehari-hari. Seperti perempuan. Tapi aku gak mau. Di saat aku ibadah. Aku. Ngadap Allah. Rumah Allah. Itu. Aku berpenampilan. Aku berpenampilan seperti perempuan. Enggak. Tetap di saat aku ibadah. Aku harus menjadi fitrahku. Selagi laki-laki. Kayak gitu. Maaf ya. Yang aku tahu. Sebelum landing jedah. Kita gak. Ya aku ganti ikhromnya. Pas di sana aja. Jadi udah di hotel. Kan gak dipaksa. Kita harus ganti ikhrom. Di sebelum landing. Di apa. Di dalam pesawat. Ya dalam pesawat kan. Yang penting kan. Kita udah sampai di sana. Pasporku perempuan. Ya kalau misalnya di imigrasi. Aku perempuan. Yang penting pas di saat kita. Kan ke hotel dulu. Gak mungkin kita langsung ibadah. Langsung tawaf. Kan gak mungkin. Kita harus balik ke hotel dulu. Istirahat dulu. Mana ada orang berangkat umroh. Gitu nyampe. Gitu landing. Langsung tawaf. Emang lu pikir orang gak capek. Perjalanan. Dari Indonesia. Ke apa. Ke. Arab sana. Ke Mekah itu. Perjalanan sampai berjam-jam itu. Kita kan harus ke hotel dulu. Ke hotel dulu. Istirahat dulu. Makan dulu. Nah sampai di hotel baru deh. Ganti pakai ikhrom. Kita pas mau ibadah. Kakak kan pendek. Kok tinggi. Bilangnya. Ya tinggi lah. 1,65. Emang pendek. Kalau untuk ukuran badan cewek. Kalau badan cewek itu dimana-mana. 1,65 itu tinggi sayang. Ya. Kalau aku pakai heels. Tinggiku jadi 1,71. 1,72. Heels 5 cm aja. Segini aja. Itu aku udah 1,70. Kalau aku pakai heels yang 15 cm. Itu aku 171. Pendek dari mana coba. Berarti kamu yang bego. Sejak kapan 165 itu pendek. Kalau untuk ukuran perempuan. Cewek 160 aja tinggi. Kecuali cowok. Kalau aku jadi laki-laki. Kalau lu laki-laki. 165 itu bogel. Cebol. Kak kalau mau OP gitu. Bisa minta tolong. Mak Thalia. Gak perlu kamu ajarin sayang. Apa bedanya. Implan sama filler payudara. Kalau implant itu bisa bongkar pasang. Kapanpun kamu mau bongkar. Bisa dibongkar. Bisa dilepas ya. Kalau misalkan kapanpun.